Ya, memang kami ini dari tim pakar di 9 orang tidak mudah memilih dari calon-calon yang ada. Karena kita tahu tantangan dan pekerjaan yang dihadapi MK itu bukan sangat berat, terutama menghadapi pemilu yang kita tahu biasanya itu banyak sekali gugatan demi gugatan yang disampaikan ke MK. Dan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Nah, kondisi seperti ini membuat kita memang sangat hati-hati untuk memilih dan mengusulkan calon MK yang kredibel, yang kapasitasnya bisa mengemban amanah yang sangat berat itu. Untuk dipilih oleh Komisi 3 DPR RI. Dalam penilaian saya itu dari sebelas, untuk pribadi saya ya, pribadi saya. Dari sebelas calon itu yang relatif pemenuh syarat itu hanya satu orang, yaitu Dr. Atif Latif Pulhayat dari Universitas Pajaran Bandung. Dan itu saya sampaikan di dalam rapat tim pakar terakhir ya sendiri. Tetapi saya kan bukan seorang diri, dan penilaian saya itu kemudian didukung oleh sampai tujuh orang pakar yang menilai bahwa yang layak dia, yang layak. Tapi kemudian muncul usulan, usulan ini ya, kemudian Wahiduddin Adam, kemudian Nematul Huda dan Aswanto gitu. Itulah bahwa di kalangan tim pakar juga itu ada dinamika, ada demokrasi mengakomodir masing-masing pandangan dengan sisi-sisi menurut penilaian masing-masing. Dan akhirnya kita sepakati empat calon itu, yaitu yang pertama Atif, Atif Pulhayat, karena dia didukung oleh tujuh orang tim pakar, kemudian Wahiduddin Adam, empat orang yang mendukungnya. Kemudian selain itu juga adalah Nematul Huda, empat orang yang mendukungnya, dan yang terakhir itu Aswanto. Aswanto itu hanya didukung oleh tiga orang. Nah, dari kesepakatan tim pakar ini, kemudian kita mengatakan, pertama kita tidak menyebutkan berapa orang yang mendukung masing-masing. Kita kemudian mengatakan, keempat orang ini kita usul, kita sampaikan ke kepimpinan Komisi Tiga, dan seterusnya di hadapan rapat pleno Komisi Tiga, kita serahkan pada mereka. Dan akhirnya kita lihat yang memperoleh dukungan itu adalah Wahiduddin Adams dan Aswanto. Itulah kira-kira prosesnya yang kita lakukan oleh tim pakar, dan akhirnya dipilih oleh Komisi Tiga DPR RI. Ya, kita pertama memang sudah ada macam panduan lah yang kita peroleh ya dari TPR, bahwa yang paling penting itu dinilaikan adalah integritas dan komitmen dari calon yang bersangkutan. Selain itu juga adalah visi-misi yang bersangkutan. Di dalam visi-misi itu sendiri, kemudian dimunculkan sebenarnya apa motivasi mereka untuk ini. Oh, yang pertama dulu dari ini, dari integritas. Saya termasuk yang banyak mencecar dari para calon itu tentang rekam jejak mereka. Dengan saya bersyukur juga bahwa banyak sekali aspirasi dari masyarakat, pandangan dari masyarakat, usulan dari masyarakat tentang calon-calon yang ada. Dan itu sangat menguntungkan bagi kami ini untuk menilai yang bersangkutan. Misalnya, Prof. Aswanto dari UNHAS, itu ada 26 masalah yang disampaikan kepada kami. Dan kemudian saya lah yang menanyakan satu persatu gitu, satu persatu dari yang bersangkutan. Dan ya, dia mengatakan itu surat kaleng. Tetapi sebenarnya, dia juga banyak mengakui. Misalnya, dikatakan dia hidup bermewa-mewa. Ada mobilnya lima, beli mersi setelah jadi dekan, dan lain sebagainya. Ternyata dia mengakui, dia memiliki mobil empat. Dan salah satunya adalah mobil mersi, dan lain sebagainya. Jadi, itu sangat bermanfaat sekali. Tapi sekali lagi, usulan itu kenapa masih masuk Aswanto? Ya, di dalam tim pakar itu sendiri ada macam-macam orang kan disitu. Masing-masing memiliki penilaian. Akhirnya, saya termasuk yang menolak masuknya itu. Karena dengan rekam jejak yang tidak baik. Tetapi sekali lagi, saya bukan seorang diri. Saya juga harus mengakomodir pandangan-pandangan yang lain. Dan akhirnya juga muncul nama dia. Jadi begitu, pengadil. Jadi sekali lagi, ini, selain integritas dan komitmen, visi dan misi itu, kapasitas dan kompetensi. Jadi, dari tiga penilaian itu, ya saya katakan tadi, itu atip-atip ulhayat. Yang paling memenuhi itu, dia punya integritas yang bagus, sekam jejak yang bagus. Juga, selain dia ilmuwan, dia termasuk salah satu yang saya lihat banyak menulis di jurnal internasional. Hanya dia saja. Jadi saya bilang, kemudian juga semua pertanyaan-pertanyaan dari tim pakar itu sendiri, dia jawab dengan baik. Walaupun ya tentu ada juga. Karena pertanyaan itu sangat mendalam. Dan menurut saya ini, uji kepatutan yang dilakukan oleh tim pakar itu, itu lebih berat daripada ujian dokter. Kenapa? Karena dari latar belakang kehidupan orang, dari macam-macam penguasaan bahan, penguasaan kemudian apa tujuan dia, bagaimana kehidupan, macam-macamnya. Jadi memang ini menurut saya adalah role model yang bagus dilakukan, supaya orang yang terpilih itu jangan sembarangan. Betul-betul memenuhi syaratan. Begitu, Bung Adin. Ya, silakan. Salam. Ya, terima kasih. Ya, ya, ya. Betul. Ya, terima kasih. Ya. Ya, ya, betul. Ya. Betul. Betul. Betul, 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 betul. 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 Betul 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 Terima kasih. 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 Ya betul sekali yang Pak Najib dan Pak Ailo sampaikan tadi itu Jadi masalah yang kita hadapi ini karena kredibilitas para pejabat negara itu Jadi mereka ini sesungguhnya kentumpuan masyarakat Untuk memperbaiki negeri yang masih compang-camping seperti ini Tetapi sekali lagi disinilah pentingnya partisipasi masyarakat Jadi jangan sampai setelah mereka terpilih itu kita kemudian tidak terus memberikan kontrol Saya kira Radio El Sinta Jakarta ini juga salah satu bentuk mengontrol Jadi kita memberikan dukungan mereka yang sudah terpilih tetapi jangan dukungan kosong Setelah mereka terpilih kita terus kontrol Kita terus awasi keputusan-keputusan mereka supaya ini memberi keadilan Dan dalam fit and propertise itu saya betul-betul menekankan pentingnya keadilan masyarakat itu Karena kalau ini tidak ada keadilan masyarakat Akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan pada lembaga itu Dan ujung akhirnya itu adalah ini kekerasan masyarakat itu sendiri Jadi masyarakat kemudian menjadi hakim sendiri karena dia tidak mempercayai hakim yang ada Nah ini beranggali yang pelajaran yang baik sekali kita ambil Dari peristiwa pemilihan calon anggota MK oleh DPR RI Dan saya setuju yang diusulkan tadi itu supaya ke depan itu sendiri memang kita menyebut aja ranking Supaya ranking ini menurut penilaian pakar ini yang terbaik Jadi ini secara tidak langsung akan memandu juga anggota DPR RI yang akan memilih mereka Jangan kita menyerahkan begitu saja dan kita tidak memandu mereka yang mana yang terbaik Sehingga menghasilkan anggota-anggota misalnya anggota MK yang terbaik itu Begitu Bung Hadid Ya saya berharap dengan terpilihnya adu anggota hakim konstitusi ini Itu akan secara pelan-pelan memberi support kepada MK yang sendiri supaya kredibilitasnya meningkat Karena sebenarnya MK di masa lalu itu kan namanya bagus sekali Yang mencemarkan nama MK itu kan kasus akil muhtar itu Jadi sebenarnya itu saja akil muhtar Kemudian ya ada keputusan-keputusan yang dinilai oleh masyarakat Tidak mencerminkan keperluan bangsa dan negara terutama untuk menjamin Ya ketenangan, kedamaian di dalam masyarakat dan diri Jadi tapi ini sekali lagi dengan segala kekurangan yang kami hasilkan dari penilaian calon anggota MK Mudah-mudahan kita ini adalah langkah baik, langkah awal Kalau dulu pemilihannya tidak transparan, tidak terbuka Kemudian kita tidak tahu kemampuan dia rekam jejak dia dengan seluas-luasnya Melalui pemilihan kemarin ini menjadi role model yang diikuti Tidak hanya DPR tapi juga Presiden Kita tahu Presiden itu kan kita tidak tahu, tidak terbuka sama sekali siapa yang dari mana orang itu dan lain sebagainya Tapi yakinlah bahwa ini adalah usaha yang baik Yang kita memulai melakukannya mudah-mudahan di masa depan lebih baik Saya ingin mengatakan bahwa negeri ini negeri kita, bangsa ini bangsa kita, Indonesia ini Indonesia kita Ini milik kita yang kita harus pelihara, kita harus jaga, kita harus sawat Kita membuat, dan optimis Pak, mesti optimis Pak dengan segala kekurangan kita Jadi ya, terima kasih Pak Abung Ade Terima kasih pada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih